Oke, selamat datang di channel saya Klaski Gaming Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mampir dan mengklik video terbaru dari saya Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas Salah satu gameplay dari seorang pro player ya berada ya Pro player, Maungzi Yaitu salah satu member dari Alter Ego Esports ya berada ya Dimana seperti teman-teman ketahui Kalau dia ini adalah member atau pemain inti dari Alter Ego Dan sering melakukan atau mengikuti ajang-ajang turnamen-turnamen besar Seperti MPL, MCL, dan lain sebagainya ya berada ya Jadi datanya bisa teman-teman lihat sendiri ya Betapa besarnya win rate yang dia mainkan gitu ya berada Dan disini dalam penggunaan Hero Hayabusa yang akan kita bahas disini Yaitu dia memiliki win rate hampir 80% berada 79,3% dengan 300 match Dan kenapa saya tertarik untuk membahas dia ya berada Di antara pro player-pro player lain Karena disini dia bermain Hayabusa ini secara solo ya berada ya Bisa teman-teman lihat sendiri Dia gak bermain secara squad atau dengan rekan-rekan Apa ya pro player-pro player lain gitu ya berada Disini dia bermain solo karena sudah saya cek matchnya itu berbeda-beda ya Di saat itu dia memang bermain dengan orang-orang yang berbeda-beda Jadi bisa saya yakinkan lah Kalau disini dia itu bermain solo rank Jadi saya sangat tertarik ya untuk men-share tips dan trik secara bermain Seorang pro player Hayabusa ini ya berada ya Itu mongzi ya berada bisa teman-teman lihat sendiri Dan disini saya akan menganalisa Apa dan membagikan apa-apa saja yang dia lakukan ya berada yang pertama Yaitu set item dan emblem Itu akan saya lampirkan di dalam video ini ya berada 321 cerot Ya bisa dapat teman-teman lihat sendiri Nah jadi dapat teman-teman lihat sendiri Kalau dia itu menggunakan item jungle level 3 Kemudian 3 item cooldown ya berada Sepatu, pedang celurit ungu itu Dan itu bloodlust egg ya berada Itu adalah 3 item cooldown Kemudian kalau untuk emblemnya Itu dia menggunakan apa berada ya Hack and dry ya berada Karena dia itu seperti assassin pada umumnya Kalau saya sarankan ya Yang selalu saya sarankan itu Kalau kalian main di bawah berhadapan dengan offliner musuh Itu sekalian lebih bagus menggunakan hack and dry Begitu ya brother Tapi saya yakin juga ya Kalau si mongzy ini Kalau main di mid atau di topnya itu Pasti akan menggunakan apa brother Enggak menggunakan hack and dry Tapi dia akan menggunakan emblemnya itu bounty hunter Oke kemudian untuk yang kedua itu cara farming Jadi kalau untuk kalian para pemain solo ya berada ya Kalau farming yang efektif dan efisien itu Menurut saya itu kalian itu udah Bisa menguasai daerah jungle kalian sendiri Itu sudah sangat bagus ya Seperti yang diterapkan oleh mongzy ini ya brother Dia itu bisa menguasai daerah jungle Dia itu dengan baik gitu ya Jadi kalian itu gak perlu Sampai barbar rusuk ke jungle orang lain Sampai barbar rusuk-rusuk Ngambil jungle teman kalian yang di atas Itu gak perlu Sebenarnya kalian itu cukup Bisa memanfaatkan farmingan kalian itu Daerah farmingan kalian itu dengan baik Itu udah sangat-sangat apa ya Sangat-sangat prestasi yang bagus gitu ya Karena seperti yang kita lihat sendiri ya Brother mongzy ini Dia gak terlalu aktif dia pasif di lane dia sendiri Dan menghabisi farmingan-farmingan dia sendiri Dan dia gak pernah melepaskan kelomang dia gitu ya brother ya Nah itu bisa teman-teman lihat ya Wah super sekali ya Dia itu seolah-olah tahu masa depan Itu akan kita replay ya brother ya Kita lihat kita ulang sekali lagi video dia tadi Mengekill X-broke nya Nah disini brother ketika terjadi perebutan Apa ya gold Monster gold itu dia menggunakan retribution Setelah itu ya brother ya kita lihat ya brother Dia menggunakan skill 2 Tup langsung brother ya Timing ketika dia menggunakan skill 2 Dan ketika kufra nya itu datang Itu oh greget banget brother Jadi sebelum kufra nya itu sempat melakukan skill yang glinding-glinding itu brother Dia itu udah sempat Apa yang namanya ya Dia itu tangan dia itu cepat banget gitu loh Seolah-olah tahu kalau kufra nya akan datang Dan X-broke nya menggunakan apa ya Ficker gitu brother ya Jadi ketika X-broke udah menggunakan Ficker Langsung cepat banget gitu Srut Langsung dipakai ulti nya dan meninggal X-broke nya itu brother Jadi memanfaatkan skill apa ya Emblem hack and drain nya itu bagus banget Kalau saya bilang ya brother ya Nah dan disini dia melakukan kesalahan ya brother Karena skill dia itu masih cooldown semua ya Baik dari ulti Habis itu dari skill 2 nya Yang ready cuma skill 1 doang brother Skill 1 itu apalagi glit-glit doang ya Kalau untuk diawal brother Nah kesalahan dia disitu sih Dia memaksakan untuk bergabung Di tengah war gitu ya brother Ya biasalah pro player pun juga bisa Mengalami kesalahan Jadi seperti yang saya sering bilang Kepada teman-teman Itu kalau skill cooldown itu Jangan Jangan apalah Kalau bisa jangan ikut war Pantau aja dulu Sampai skillnya ready Atau kalian melakukan space farming dulu gitu ya Cuma namanya manusia ya brother Pasti tetap ada Melakukan kesalahan gitu ya Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya Kalau untuk dari segi farming itu ya brother ya Farming dia itu lebih fokus ke Apa ya brother Yang seperti saya bilang tadi ya Ke land dia aja gitu ya brother ya Dan ke daerah kekuasaan jungle dia Dan ketika towernya itu Dah hancur Baru dia merembet-merembet Ke arah apa ya Ke farmingan musuhnya gitu ya brother ya Nah dan penguasaan mapnya pun GG banget sih brother Dia nampak dari map Kalau Apa diginya tuh offset Jadi dia langsung ngebet diginya itu brother Wah GG banget sih ya Jadi teman-temannya itu gak sempat ngeover ya Jatuhnya Jadi dia berhasil untuk mendapatkan diginya Dan bahkan dia mendapat kufra nya brother Gila 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 Memang beda kalau cara main pro player nih ya brother ya Nah tapi tenang aja ya brother Nanti kita akan membahas bagaimana posisi dia Ketika terjadi war ya brother ya Itu bentar lagi akan kita bahasnya Disini kita lihat dulu Dia masih fokus kepada farmingan dia ya Kemudian dia mengambil turtle Setelah terjadi war itu langsung fokus untuk Objektif gaming gitu ya Untuk fokus menjadikan apa namanya Item dia gitu ya Karena item dia itu baru jadi sedikit loh brother ya Baru jadi apa namanya Item jungle abis itu jadi pedang ungu itu ya brother Tapi termasuk cepat ya Kalau saya bilang ya brother ya Ini masih di menit ke-6 loh brother Menit ke-6 itu dia udah level 9 Dan item dia udah jadi 3 biji gitu ya Gimana ya brother dia tuh uniknya dia itu ya Dia tuh farming di fokus di satu lane aja Cuma level dia tuh bisa bisa lebih tinggi gitu ya Jadi bisa lebih tinggi item dia tuh bisa jadi gitu ya Nah tuh bisa teman-teman lihat sendiri tadi ya Exbrooknya itu masih level 7 bro Level 7 dan dia udah level 10 cocok Apa enggak greget dan ini dia otw level 11 ya Dan ini ya kita masuk ke apa lagi ya bro Poin ketiga yaitu rotasi dan posisi bro Nah disini ya bro ya Dia sambil farming itu dia ngeliat map bro Ngeliat map udah terjadi war ya Dia langsung cepat backup Dan dia disini pasti udah yakin Kalau ulti dari semua musuh tuh udah pada keluar gitu ya Nah dan lihat disini bro Lihat baik-baik bro Ini saya pausnya bro ya Dia disini bro Sambil nunggu skill 2 nya itu cooldown Dia lagi nokok-nokok kufranya bro Tapi dasar dari hero assassin itu ya bro Kalian harus tau kalau target utama dia itu bukan tank bro Tapi disini bro Dia sambil nunggu cooldown dari skillnya itu Dia nokok-nokok kufranya Dan setelah nokok-nokok kufranya itu bro Kita saksikan bro apa yang dia lakukan Nah setelah skillnya itu selesai cooldown Dia langsung fokus kepada hero support Dan hero core mage musuh ya bro ya Disitu dia langsung melemparkan skill 2 bayangannya Untuk memastikan kalau musuhnya agar tidak bisa kabur lagi gitu ya Dan disini bro Yang paling unik itu bro Lihat tuh bro Dia melakukan skill satunya itu Ke arah kufranya bro Ke arah kufranya Kalau saya itu pasti udah saya arahkan ke arah musuhnya gitu ya bro Ke arah core musuh ya bro ya Cuma disini hebatnya dia Diarahkan ke arah kufranya ya bro ya Diarahkan ke arah kufranya itu tujuannya apa bro Tujuannya ya untuk mengkill kufranya bro Disitu sekali lempar tuh mati kufranya tuh bro Dan hebatnya bro Setelah dia Menglempar skill 1 nya itu ke arah kufra Dan bayangan itu udah yakin dia nempel kepada hero musuh itu Jadi otomatis disini bro Sangat-sangat dapat dipastikan bro Dia akan mendapatkan maniak bro ya Ini ya kita saksikan ya bro Kita saksikan Tuh Meninggal kufranya Meninggal diginya Terosot Meninggal lah Akhirnya lunoknya bro bro Nah ini mari kita lihat lagi ya bro ya Sekali lagi bro Tuh digas kufranya bro Cerot Kemudian dicicil-cicil kufranya Sambil nunggu skillnya ready Langsung deh ketika ada ready Bayangannya diapain Abis tuh oh ngekill kufranya tuh lho bro Yang aku gak tahan bro Gimana ya Langsung dapat maniak bro bro Itu emang-emang fantastis Bobastis Amazing bitif gelap Pokoknya bro Dan tak lupa Kalau profile tuh biasanya foto-foto lah dulu ya bro Sama penggembarnya bro Ya biasa lah bro Dan habis ini Kita lanjut ke dalam apa ya bro Topik pembahasanya Dan ingat ya bro Kalau kalian bermain tuh bro Harus selalu perhatikan map bro Lihat nih bro Dia disitu melihat bro Lihat ada map Sitonya gangguin buff Dan gregornya datang Cerot Diculik lah buffnya bro Tuh bayangannya udah masuk ke dalam situ bro Dia mencoba untuk apa ya bro Untuk tarik mundur dulu Baru diserang lagi bro Dan akhirnya dia dapat double kill bro Bro Gila kali sih Kalau Kalau ngeliat permainan Hayabu saya nih ya bro Ya Nah udah tengok nih bro Truth Gaya hit and run Gaya hit and runnya nih Loh bro Kill and runnya tuh Dia tuh tau bro Hero stunner stunnya tuh Tinggal digi doang gitu kan Kufranya itu udah gak ada Jadi dia bebas untuk Ngedive ke turret tuh bro Dan ngincer diginya bro Otomatis dia pasti bakal ngincer diginya sih bro Dengan kondisi juga ulti lagi ready ya bro Ya oh Kayak level dah kalah jauh Tengok tuh bro levelnya bro Level 13 bro bro Temen-temen aja mas level 10 10 musuhnya mah lagi malah level 7 Ada tadi bro bro Itu gimana ya bro Padahal dia tuh farmingnya tuh Cuma fokus di satu land dia aja gitu ya Cuma dia bisa menfaatkan jungle itu Dengan sangat baik ya Tengok tuh Wah Gila sih Amazing banget sih bro Tengok tuh level-level musuhnya bro Bro level 10 Paling besar tuh bro Nah dan lihat disini bro Sup Nah dia menggunakan skill 2 bro Dan kalian bisa lihat ya Itu kena sama grangernya ya bro ya Tengok kena sama grangernya Nah jadi ketika skill 2 nya itu udah kena bro Dia itu bisa langsung Ngebat apa ya Ngedive Atau ngeblink ke arah musuh yang kena itu bro Sama kayak gusion gitu ya bro Dan tengok cara dia ya nih bro Dia tarik mundur dulu Sup Ambil ancang-ancang Sup Meninggal grangernya bro Cuma sayangnya disini dia telat ya Menggunakan skill ulti nya tuh ya bro ya Coba kalau dia timming dia agak lebih cepat sedikit Itu saya gak tau kenapa ya Kok bisa dia gak pakai ulti nya Dan akhirnya sih kufranya bisa Apa ya Musuh bisa ngekill dia gitu ya Memang ganas banget sih bro Kecepatan tangannya itu Amazing bro Kemanfaatan skill 2 nya itu loh bro Yang buat kagum tuh bro Timing-timing dia itu pas banget Dan lihat ya bro Kalau kalian perhatikan itu bro Farming dia itu ya Di daerahnya itu daerah line bawah aja gitu ya bro ya Gak nyampe ke atas Atau ke mid gitu Gak nyampe situ Dan kalau kalian ya Kalau nengok dari gameplay dia ini bro Kalau kalian itu bisa memanfaatkan farmingan di line kalian aja Itu Ah tengok bro Dah level 15 lho bro Dalam waktu 10 menit Itu cepet banget loh bro Kalau teman-teman dia aja masih level 11 Apalagi musuhnya ya Aduh musuhnya Ampun lah Ngelihatnya bro bro Gak bernafas dibuatnya bro Jadi istilahnya bro Kalau kalian bisa memanfaatkan farmingan di line kalian aja Itu kalian tuh bisa mencapai level maksimal Dan item kalian itu dengan sangat cepat ya bro Level 11 tuh udah jadi semua itemnya Itu udah otw rose gold meteor tuh bro Gigi banget sih Gila-gila parah Nah tengok ya bro ya Wah level musuhnya bro Masih level 10 Ya ampun Gigi banget ya bro ya Apalagi dia main team ya bro Kalau main team ini kayak mana dia hebatnya bro Gigi-nya kalau sempat dia main team Dikasih sama Teamnya itu Apa Hyper carry Apa nggak 7 menit atau 8 menit Udah level mentok Dan itemnya udah mentok bro Gila sih Tengok tuh bro Pemanfaatan skill 2-nya tuh bro Emang amazing sih bro Kalau hayabusa nih ya bro Kalau saya bilang itu Kalau kita bisa memanfaatkan skill 2 dengan baik Itu Udah Kalian bisa udah jadi Pro lah untuk penggunaan hayabusa nih bro ya Tengok tuh bro Mau cara ngebetnya tuh bro Nanti diserangnya tuh apanya bro Wah tuh lunoknya Uh langsung sekarat Cok Tengok ya cara dia tuh ngebetnya Ya bro Digunakan skill 2 Masuk kebayangan Ditarik mundur Baru di Apa lagi dimajukan lagi Hit and run-nya itu loh bro Hit and run-nya itu Dasarnya sih dari penguasaan skill 2 ya bro Ya Waktu Eh gila sih Nanti bro ini kita lihat lagi ya bro Gimana cara dia tuh Bunuh Granger-nya Ya kalau nggak salah nanti Nanti nih Ya Granger-nya tuh masih hidup ya bro Lihat ya bro Cara dia bunuh Granger-nya luar biasa bro Tuh Ditariknya lagi mundur lagi Ulti Eh Nah disitu bro Skill 2-nya udah call down lagi Tuh dia lari untuk apa ya Berpindah ke tower Apa Lepas hit Apa Lepas hit dari tower ya bro Nindari tower Maksudnya Dah Habislah Tinggal sisa kufraya doang Tuh Hit and run-nya itu loh bro Amazing banget ya Oke jadi sekian ya bro untuk video kali ini Semoga kalian dapat Apa ya Dapat ilmu yang bermanfaat lah Coba kalian cek-cek lagi Itu saya Udah bagikan semua tips and trick Yang memang Saya ketahui ya Kalau memang ada yang nggak Saya ketahui dari Gameplay mau ngezi Menggunakan hayabusa ini Ya bisa teman-teman berkomentar Di kolom komentar Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah mau nonton video ini Sampai habis Semoga video ini bermanfaat Salam Solo Player